Kita akan lihat, akan sampai di angka berapa subscribers yang akan berkurang dengan apa yang terjadi kepada Faridah Nurhan. 100 ribu saja, 100 ribu manusia kalau dikumpulkan, itu gelora Bung Karno. Stadion terbesar se-Indonesia, ini tidak atau nggak akan sanggup untuk menampung sebanyak itu. Di zaman kemajuan teknologi seperti ini terjadi di mana-mana, sesuatu yang sangat mudah untuk viral, itu sangat mudah juga untuk hilang. Terus kemudian mereka berdua membuat sebuah konten bersama, di mana hasilnya nanti mungkin akan bisa disumbangkan ke satu pihak tertentu atau orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya apa sih yang terjadi kepada kalian semua ini para wanita? Tapi kalau ditanya, apakah mereka akan berseteru-terus atau tidak? Saya akan lihat di sini, bahwa oh my, follow lagi aja, apa susahnya? Itu cuma tombol ditekan. Sebaiknya Faridah Nurhan menyaksikan konten ini dari awal sampai selesai, agar tidak salah paham dan coba ikuti. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko Tidari. Yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Satu hal yang mengerikan untuk seorang konten kreator, untuk semua orang lah. Ya ini sedang menimpa Oh My atau Faridah Nurhan. Mungkin buat dia ini nggak terlalu mengerikan. Tapi kalau buat saya, ini serem banget. Ratusan ribu subscribers, ini berkurang dari akun YouTube Oh My. Dan ini semua adalah imbas dari Unfollow Fuji dan hal-hal yang mengikuti tindakannya itu tadi. Dia sempat diundang oleh satu media di stasiun TV, mengatakan beberapa hal yang belum pernah dia katakan. Tapi ini sepertinya malah memperkeruh kondisi dan menjadikan subscribers yang ini berkurang. Terus bahkan saat saya membuat konten ini. Kita akan lihat, akan sampai di angka berapa subscribers yang akan berkurang dengan apa yang terjadi kepada Faridah Nurhan terhadap apa yang dilakukannya kepada Fuji. Kita akan lihat dari kartu yang pertama. Saya melihat bahwa ini butuh kesabaran yang luar biasa. Karena anggap saja ini yang kurang cuma 100 ribu ya. Padahal ini lebih ya. 100 ribu saja, 100 ribu manusia kalau dikumpulkan itu Gelora Bung Karno. Stadion terbesar se-Indonesia. Ini tidak atau nggak akan sanggup untuk menampung sebanyak itu. Setahu saya itu sekitar 77 ribu orang yang akan bisa ditampung oleh Gelora Bung Karno. Dan kebayang nggak kalau itu penuh dan semuanya ternyata menunjukkan protes apa yang dilakukan oleh Faridah Nurhan ini dengan mengunfollow atau mengunsubscribe channelnya. Untuk sebuah bisnis tentu saja ini adalah satu hal yang patut diperhatikan. Kalau dilihat ini sebenarnya adalah bentuk atau form lain dari cancel culture. Di mana di jaman kemajuan teknologi seperti ini terjadi di mana-mana. Sesuatu yang sangat mudah untuk viral itu sangat mudah juga untuk hilang. Dan ini merupakan sebuah hal yang uang dengan dua mata sisinya. Faridah Nurhan atau Omai yang dulunya adalah seorang BMI. Ini pulang membuat channel, review makanan dan mungkin karena kelucuannya, kepandainya untuk berkomunikasi. Akhirnya meraup keuntungan beratus-ratus juta rupiah dengan para subscribersnya ini tadi. Memang akhirnya subscribersnya berbeda dengan subscribers Fuji. Tetapi apa yang dilakukan ini? Ternyata menjadikan penilaian tertentu kepada subscribersnya atau beberapa subscribersnya. Dan menganggap bahwa mungkin saja apa yang dilakukan oleh Faridah ini bukan sesuatu yang mereka juga setujui. Dan dari situ maka orang-orang ini terus kemudian berhenti men-subscribe. Dan mereka ingin menunjukkan hal itu sebagai sebuah protes tentang apa yang dilakukan oleh Omai ini tadi. Eh stop, stop, stop dulu sebentar. Untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap buka dengan saya. Atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya disini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja. Dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk! Dan dari sini kita langsung melihat bahwa apapun yang didapatkan dengan mudah, ini akan juga hilang dengan cepat. Sesuatu itu bisa berpindah secepat kilat di era teknologi seperti sekarang ini. Hal ini terjadi di banyak youtuber sebelum dia. Dan memang akhirnya para youtubers ini tadi harus melakukan banyak hal agar hal ini bisa terhenti. Mulai dari meminta maaf, saya juga pernah melakukannya. Atau membuat konten untuk bisa berdamai dengan orang yang menyebabkan ini tadi. Dan beberapa sesimpel melupakannya saja. Tetapi biasanya yang memilih opsi ketiga ini gak berakhir dengan baik. Dan akan menimbulkan haters-haters baru yang akan terus ada. Dan mereka sepertinya mendedikasikan diri untuk membenci kita. Memang akhirnya fakta-fakta ini bermunculan. Dan seperti biasa ini seperti sebuah siklus. Setelah terjadinya sebuah pertikaian. Dua pihak ini menunjukkan fakta menurut mereka dan apa yang mereka lakukan dan maksud mereka. Dan mereka berusaha untuk membela diri mereka. Dan ini terjadi juga dari pihak manajer dari Fuji dan Farida Nurhan. Memang akhirnya terjadi sesuatu yang saya gak mau bahas disini. Silahkan kalian langsung datang ke TKP saja daripada saya salah. Tapi terlihat saat ini saat video ini dibuat dan konteks video ini dibuat. Adalah saat mereka berdua ini berusaha untuk menyampaikan alasan mereka melakukan hal yang dituduhkan atau menyebabkan hal ini terjadi. Dan sepertinya ini adalah sebuah hal yang merupakan satu kenisayaan setelah terjadinya sebuah dispute. Atau perbedaan pendapat dari kedua belah pihak ini tadi. Tapi memang akhirnya terlepas dari mana yang benar, mana yang salah dan bagaimana hal ini terjadi. Seperti halnya dan seperti seharusnya terjadi. Yang menjadi pemenang tentu saja yang memiliki pendukung lebih banyak. Yang memiliki followers atau subscribers lebih banyak. Atau yang lebih populer. Nah tanpa berusaha untuk mendukung atau menyalahkan satu pihak disini. Ini adalah satu hal yang pasti akan terjadi. Satu orang menjadi pemenang, satunya kalah. Satu orang dianggap benar, yang satunya nanti dianggap bohong. Padahal realita ini terjadi berbeda di setiap orang yang melihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Padahal jika ternyata mereka ini berpikir lebih oportunis kalau menurut saya. Ya sudah lah, tahu bahwa sebuah realita ini gak seperti sebuah realita yang dipandang sama dari berbagai sudut. Maka saya pikir kenapa mereka gak, yaudah ini dilupain. Mereka terus kemudian bertemu, salah satunya disepakati untuk meminta maaf atau apapun itu. Terus kemudian mereka berdua membuat sebuah konten bersama. Dimana hasilnya nanti mungkin akan bisa disumbangkan ke satu pihak tertentu atau orang-orang yang membutuhkan. Dan mengingat bahwa konten di Faridah Nurhan aja sudah 10 juta orang. Yang main ini saya yakin penghasilannya itu antara 100 juta hingga 150 juta dari video itu saja. Maka saya pikir jika ini terjadi, ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Yang ini energinya sama, menghabiskan waktu yang sama. Tapi sekarang kita membahas tentang kejelekan orang-orang ini tadi. Yang saya pikir seharusnya ini gak perlu untuk dilakukan. Dan sebelum malah nantinya, ditakutkan ini akan merembet kemana-mana. Menjadikan polarisasi. Ada haters, ada lovers disini. Yang kalau saya pikir, memang ini akhirnya terlihat seperti kita membela kebenaran. Tapi akhirnya dua-duanya ini gak akan diuntungkan. Karena ya, ini harus meninggalkan seseorang menjadi kalah. Dan yang lainnya ini menang. Yang padahal, kalau saya lihat, ini adalah sebuah kesalahpahaman. Satu pihak yang paling diuntungkan tentu saja adalah YouTube disini. Yang mendapatkan penghasilan dari iklan yang ditonton. Dan yang paling dirugikan tentu saja kalian. Karena kalian menikmati konten yang berisi pertikaian dan bukan tentang kerjasama atau collab. Di antara dua konten kreator yang harusnya menghasilkan sesuatu yang lebih besar ini. Dan pertanyaan berikutnya adalah, Sebenarnya apa sih yang terjadi pada kalian semua ini para wanita? Kenapa sih ini gak semudah kalian ketemu aja terus diobrolin? Semudah yaudah minta maaf atau follow lagi aja gitu loh. Ini seorang pria bertanya kepada kalian semua. Kenapa ini harus dibicarakan ke orang yang lain dan gak ngomong pada orangnya? Kenapa harus nyindir? Kenapa harus just saying? Kenapa kalian harus pasang status di satu tempat untuk mengatakan kepada satu orang? Apakah orang tersebut memang gak bisa kalian ajak ngobrol? Nah jika ini sebenarnya bisa dipahami, harusnya dunia ini gak akan ada perang. Harusnya gak akan ada kebencian. Tapi mungkin juga gak akan ada adsense kali ya. Untuk orang-orang yang membahas seperti ini. Dan terus kemudian kalian semua para wanita yang menonton dan ikut mengomentari. Dan mengikuti videonya dari awal sampai akhir. Kalau gitu gak apa-apa deh. Biarin seperti ini terus. Saya bahas. Saya dapat uangnya. Tapi kalau ditanya, apakah mereka akan berseteru-terus atau tidak? Saya akan melihat di sini. Bahwa eventually mereka berdua ini akan damai. Mereka akan melihat peluang ini. Dan bahkan nanti saat Ramadan, saya yakin mereka akan berdamai. Karena saya berpikir, kalau saya jadi Omai terus kemudian. Ini kan kalau YouTuber makanan ini, cuannya itu pas Ramadan. Bahas makanan buka puasa, sahur, atau mungkin di-endorse oleh yang lain-lain. Dan kalau mereka berdua ini bareng lagi, ratusan juta penonton, miliaran rupiah akan mereka raup. Mereka raup loh ya. Gak cuma salah satunya. Dan kalau seperti ini, kenapa gak ya sudah berdamai aja? Omai, follow lagi aja. Apa susahnya? Itu cuma tombol ditekan. Gak akan kok nanti nahkan, nahkan, atau dikatain orang. Itu juga cuma kata-kata. Lihat, bayangkan uang yang ada di belakangnya. Yang akan bertaburan dan hujan di sini. Kalau saya pikir, lakukan sebelum ini semua malah akan disesali. Dan mengingat bahwa ini adalah sosial media, maka kita harus tahu dan mengingat dari kejadian yang lama. Belajar dari sejarah, jangan diulang lagi. Coba diingat-ingat lagi bahwa banyak YouTuber-YouTuber yang mendapat cancel culture ini. Dan jika ini terjadi, ini akan menghabiskan uang lebih banyak untuk penyetop ini. Semua ini akan merembet kemana-mana. Nah, seakan-akan dosa kita akan dibongkar, aib kita akan dikupas. Maka sebelum ini terjadi, yuk kita collab ke sesuatu yang positif. Jangan collab ke sesuatu yang malah negatif. Dan ini memang lebih kepada Omai atau Faridah Nurhan. Bukan karena saya membela Fuji, tapi karena Faridah Nurhan followersnya lebih sedikit daripada Fuji. Dan mengingat hal ini, dan mengingat yang berkurang di sini followersnya adalah Faridah Nurhan, sebaiknya Faridah Nurhan menyaksikan konten ini dari awal sampai selesai, agar tidak salah paham dan coba ikuti. Saya pikir kamu juga pasti akan nanti setuju dan menikmati hasilnya nanti. Ini yang bisa saya sampaikan, tapi untuk kalian semua jangan cuma komentar. Cobalah kalian mengambil nilai positif apa yang didapatkan dari kejadian ini untuk diri kalian. Kalau ternyata kalian mendapati masalah terhadap seseorang, katakan secara langsung. Kalau tidak bisa, ajaklah seseorang menjadi mediator. Jangan membiarkan sesuatu berlarut dan malah menarik banyak orang untuk akhirnya harus memihak dan menjadikan ini sebuah keributan yang seharusnya ini bisa dibuat lebih kecil dan tidak ada dibandingkan apa yang kalian malah akan lihat dan akan terjadi nantinya. Terima kasih, sampai jumpa dan Eits, kalian yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.